Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Menurut catatan Badan Pusat Statistik, pada Februari 2023 tercatat sebesar 4,33 persen tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur. Artinya, tiap 10.000 angkatan kerja terdapat 433 orang yang menganggur. Parahnya, sebesar 8,59 persen berasal dari lulusan SMK. Ini merupakan PR besar dan tantangan untuk sekolah kejuruan dan para pendidiknya. Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direkturat SMK mencanakan program bekerja, melanjutkan, dan wira usaha yang disingkat dengan BMW. Melalui BMW ini, peserta didik dapat mengembangkan kompetensinya sesuai minat yang dipilihnya. Saya, selaku guru pimpinan dan konseling di SMK, memiliki tugas memfasilitasi minat dan bakat yang optimal untuk siswanya. Oleh karena itu, saya membuat sebuah instrumen asesmen untuk memfasilitasi minat siswa SMK, yaitu ingin bekerja, melanjutkan, ataupun berwira usaha. Junking pot berasal dari bahasa Jawa yang artinya membawa pot dengan sebelah tangan. Junking pot singkatan dari centang pilihan BMW di Google Form, konseling, dan persetujuan orang tua. Proses pembuatan junking pot, yang pertama adalah guru membuat Google Form, seperti berikut ini. Lalu tautannya dibagikan kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Siswa yang sudah menerima tautan Google Form bisa mengklik tautan sebut dan mulai mengisi untuk memilih dengan mencetang minat bekerja atau melanjutkan sudi atau berwira usaha. Setelah itu, yang kedua, siswa mendapatkan konseling dari guru BK. Di sini, prosesnya siswa harus meyakinkan diri apakah alasannya memilih bekerja, melanjutkan, ataukah berwira usaha, dan apa saja yang direncanakan dan akan dilakukan. Pada tahap terakhir, yaitu persetujuan orang tua, sebenarnya sudah masuk di dalam Google Form tersebut. Siswa bisa mengunduh contoh format surat persetujuan orang tua, kalau sudah dicetak, lalu diisi dan tertanda tangan orang tua, lalu diunggah kembali ke dalam Google Form tersebut. Hasil dari canging port adalah sebagai berikut. Pada proses centang, mendapatkan hasil. Yang pertama, untuk fase E, yaitu kelas 10. Pilihan BMW terbanyak, yaitu pada minat bekerja. Yang kedua, yaitu berwira usaha. Dan yang ketiga adalah menjadi TNI Polri. Pada fase F, yaitu kelas 11, hasilnya yang pertama yang tertinggi adalah bekerja. Yang kedua, melanjutkan studi ke perguruan tinggi jalur SNPP. Dan yang ketiga, berwira usaha. Sedangkan pada fase F untuk kelas 12, pilihan BMW tertinggi adalah bekerja. Yang kedua, melanjutkan studi ke perguruan tinggi jalur SNPP. B, yang ketiga, melanjutkan studi ke perguruan tinggi jalur SNPT-UTPK. Di tahapan konseling, memberikan hasil bahwasannya seluruh peserta didik setelah mengikuti proses konseling, tidak melakukan perubahan apapun terhadap minatnya. Nah, pada tahap persetujuan orang tua, menghasilkan bahwasannya orang tua setuju dengan minat pilihan dari peserta didik. Minat tertinggi pada peserta didik ada pada bekerja. Oleh karena itu, SMK harus memfasilitasi agar peserta didik mempunyai potensi atau kompetensi yang bagus dan berkualitas, yang berdaya saing global, dan memenuhi tuntutan industri. Peserta didik memilih minat bekerja, berarti peserta didik sudah dalam jalur atau trek yang benar dalam mendaftar SMK. Peserta didik memilih minat tidak hanya lewat Google Form, tetapi juga ditanya kembali secara langsung, sehingga menjadi bukti yang lebih kuat jika terjadi adanya perubahan minat. Bahwasannya terkadang ada masalah yang muncul terkait tentang pemilihan masa depan, antara yang diinginkan oleh peserta didik dan juga oleh orang tuanya. Maka dapat saya katakan bahwasannya jangking pot ini sangat berguna, sangat bermanfaat, dan efektif memetakan minat peserta didik yang ingin bekerja, melanjutkan, maupun bermirah usaha. Jangking pot merupakan bentuk perwujudan nyata dari filosofi giajar Dewan Toro, di mana guru adalah diibaratkan sebagai petani yang membawa bulir benih-benih tanaman di dalam pot untuk dibawa ke tanah yang lebih luas dan ditanam supaya mendapatkan sinar matahari yang cukup dan air yang cukup. Petani hanya dapat melakukan hal itu dan membiarkan tanaman tersebut tumbuh sesuai dengan kodratnya. Demikian tayangan berbagi praktik baik berikut ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Salam dan bahagia!